Baik, ada telepon masuk, kita coba angkat dulu Siapa? Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Dini di Ciperna Ibu Dini di Ciperna Silahkan Ibu bersolat dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada Pak Dokter, silahkan Mau bertanya-tanya Assalamualaikum dok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ibu Dini Ya, Mangga Umur saya tuh sekarang udah 44 tahun Kalau Malam Suka Seperti ada sakit Dipinggang gitu sampai ke depan Sama bangun tidur Suka Kaki, kalau kaki kiri sakit sedikit sih Tapi kalau setelah Mandi Malah sebuah dan lain sebagainya Itu hilang semua dok Hilang semua, baik Itu tuh sebenarnya Apakah yang Biasa dirasakan Orang-orang sosial saya Atau memang Udah pengaruh apa Atau Karena menopos Membilang menopos mungkin Atau gimana Jadi Ada rasa Tidak nyaman di Tinggang belakang Ya, aktivitasnya apa Ibu Dini? Aktifitas saya Sehari-hari Mengajar Mengajar Baik Sampai sore sih Memang sekarang di rumah Ada kegiatan Lagi-lagi Ada kegiatan mengajar lagi Jadi full dari pagi Sampai Maghrib tuh Memang aktivitasnya Mengajar Dengan anak-anak Ya Baik-baik Ya Sudah cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Untuk nyeri-nyeri yang dikeluhkan Seperti nyeri pinggang Jadi Banyak faktor Banyak penyebab Yang gejalanya itu sama Nyeri pinggang Begitu Dari mulai yang paling ringan Kelelahan Kurang istirahat Tidur tidak nyenyak Atau aktivitas fisiknya Melampaui batas Karena saking gembiranya Lupa Lupa untuk Apa Untuk istirahat Lupa Karena gini Ada orang yang Katakanlah ototnya Mampunya Ngangkat beban 20 kg Tapi karena saking senengnya Saking gembiranya Melakukan Apa Pekerjaan Sehingga Melakukan Ngangkat bebannya 30 kg Sehingga Ada otot yang cedera Itu juga bisa Jadi Ada orang Suka ngajar Soharian ngajar terus Nah Ini juga bisa Menyebabkan kelelahan Karena Tubuh kita itu ada batasnya Kita mampu berdiri Berapa lama sih Kita mampu duduk terus Berapa lama Itu semuanya ada batasnya Kalau terlewati batasnya Maka akan Timbul nyeri Nyeri-nyeri itu Ya sebetulnya Alarm lah Memberitahu Secara halus ke kita Untuk evaluasi Jangan-jangan Kita itu Melakukan aktivitas Yang Lebih berat Dari yang seharusnya Jadi itu dari kelelahan Atau mungkin kita Perlu screening Screening itu gini Kalau ada keluhan-keluhan Supaya kita Enggak Enggak cemas Misalkan Jangan-jangan Penyebabnya ini itu Ya kita medical check up saja Dicek semuanya Periksa urine Untuk mengetahui Ada infeksi Seluran kencing Atau tidak Atau mungkin periksa yang lain Tekanan darah Kolesterolnya Dan semuanya Usia 40 itu Harus berkala Untuk Untuk medical check up Sebetulnya Jadi medical check up itu Untuk mengetahui Keadaan diri kita Sebelum kita sakit Jadi Arterisklerosis Yang sampai Mengganggu fisik Misalkan Penyempitan Pembuluh darah Itu bisa kita ketahui Mungkin 20-30 tahun Yang 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 lalu Sehingga Kita bisa Antisipasi Merubah Gaya hidup Ada motivasi Untuk hidup sehat Begitu Saat mengetahui Hasil MCU Hasil medical check up Karena banyak sekali Orang dengan kolesterol Diabetes Dengan sakit-sakit Yang Apa namanya Yang sifatnya degeneratif Itu yang Yang Dia menjalani itu Masih sehat Puluhan tahun Jadi Diabetes itu Ada orang yang Keluhannya nanti Baru muncul Di usia 50 Padahal Diabetes sudah Mulai dari Umur 30 Begitu Nah ini Gambaran Gambaran Maksudnya Bahwa kita harus Apa Apapun keluhan Di tubuh kita Ya Kita harus Menjadi Alasan itu Untuk Medical Untuk Untuk Mengetahui Jangan-jangan Misalkan Kita kurang Minum Kan bisa diketahui Nanti kalau Misalkan Oh Fungsi Ginjalnya Misalkan Menurun Nah Akhirnya kan Bisa diantisipasi Dengan gaya hidup sehat Banyak minum Hidup sehat Kurangi Makan-makanan Yang misalkan Berpengawet Berperwarna Dan lain-lain Lebih banyak Makanan yang alami Ya Kan begitu Ya itu Pentingnya medical check up Tapi untuk ibu Ya semoga Hanya kelelahan saja Karena saking semangatnya Buktinya bangun tidur Kemudian Habis Fresh Fresh Ya segar kembali Kan Itu biasanya kelelahan Seperti itu Jadi Di waktu-waktu tertentu saja Seperti itu Mungkin Ya semoga Hanya kelelahan saja